Akibat letusan abu vulkanis Gunung Raung di Banyuwangi, Jawa Timur, 14 penerbangan dari dan menuju Australia dibatalkan sementara. Pembatalan terjadi sejak Jumat kemarin. Terdapat 7 penerbangan dari maskapai Jet Sattar dan 7 penerbangan dari maskapai Virgin Air dari Bandara Ngurah Rai, Bali menuju Perth, Brisbane, Melbourne, dan Sydney, Australia dibatalkan. General Manager Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai, Bali, Trikora Harjo menjelaskan pembatalan karena jalur penerbangan Bandara Ngurah Rai menuju Australia melewati zona letusan Gunung Raung dengan letusan debu ke arah Tenggara Australia. Hal itu akan menyulitkan aktivitas penerbangan meskipun ketinggian penerbangan mencapai 22 ribu kaki. Belum ada kepastian dari dua maskapai penerbangan untuk kembali terbang dari Bandara Ngurah Rai menuju Australia. Jadi kondisi Gunung Raung tentunya akan berpengaruh kepada rute penerbangan yang melalui itu dan juga pertama kepada kegiatan atau operasional di Bandara Ngurah Rai.